Kalau kita lihat negara-negara di dunia yang penduduknya paling bahagia, ranking negara di dunia yang penduduknya paling bahagia, kita lihat seberapa persen mereka menggunakan energi terbarukan di bauran energi nasionalnya. Ternyata di sini saya tunjukkan ranking 1-6, mereka menggunakan energi terbarukan dari total energi yang digunakan di negaranya itu tinggi sekali, rata-rata 50 persen, ada yang lebih malah dari 50 persen. Indonesia sendiri kita baru menggunakan 9,15 persen, ini data 2019. Dan Mesir di bawah kita 5 persen. Dari sekitar 180 negara, ini kita lihat Indonesia ranking kebahagiaannya ini nomor 84. Maka kita dorong, kita terus dari Kementerian ISDM menerbitkan berbagai regulasi supaya energi terbarukan ini semakin dimanfaatkan. Kalau kita lihat juga, linknya dengan penambahan kasus COVID harian, ya ini tentu tidak direct begini ya, tapi paling tidak kita lihat negara-negara yang menggunakan energi terbarukan, ternyata case hariannya mereka rendah sekali. Indonesia tinggi. Ini tentu bisa juga dilihat alasan lain, kita jumlah penduduknya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat dari sisi grafiknya, Bapak-Ibu di kanan, di sini sangat kelihatan mereka itu sangat cepat sekali turun. Jadi sempat naik, kisah hariannya setelah itu turun. Kalau kita lihat, Iceland, Norway, ini sudah berhari-hari, sudah nol kasus-kasus barunya. Ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bagaimana kita ke depan dari webinar ini, semoga kita dapat banyak pencerahan, dan semoga Indonesia ke depan menjadi negara yang menggunakan energi terbarukan, yang lebih alami, dan harmonis dengan alam, dan tentu penduduknya semakin sehat, dan menjadi negara yang penduduknya terbahagia di dunia. Demikian, amin. Terima kasih, selamat berwebinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wirat Majapuja yang telah membuka acara kita pagi ini. Kami informasikan kembali, Bapak Wirat, bahwa peserta saat ini sudah mencapai 2013. Itu juga di luar dari YouTube channel dan Facebook PPSBM KE-BTKI. Mungkinan akan terus bertambah ini, Pak. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kami informasikan kepada pala peserta yang nanti akan bertanya. Mohon menyampaikan pertanyaannya pada kolom Q&A, dan mohon untuk dapat menyebutkan nama dan instansinya. Kemudian, kami mohon partisipasi Bapak-Ibu untuk mengisi formulir evaluasi di akhir acara pada link yang tertera di chat room sebagai mahan masukan pada acara webinar kami selanjutnya, dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi, kami harap Bapak-Ibu pastikan rekan energi dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Bapak-Ibu, selanjutnya kita masuk pada acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu paparan dan diskusi, di mana pada sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator kita. Beliau adalah ayah dua orang putri, orang yang sangat humble dan full smile, dan beliau juga merupakan Widya Iswara Muda di pusat pengembangan SDM-ESDM. Inilah dia moderator kita, Bapak Aperta Lady Alam. Kepada Bapak Aperta, kami persilakan. Terima kasih, Bu Eni, atas pembukaannya pada acara webinar kita pada pagi hari ini, di hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020. Mohon izin Pak Wirat, mohon izin Pak Laode, saya akan memandu acara ini dengan para narasumber. Kami ucapkan selamat datang juga kepada para pejabat yang hadir dalam acara webinar di PPSDM-KBTKE pada hari ini. Selamat datang para panelis semua, para narasumber. Sangat berbahagia sekali pada hari ini kita dapat sama-sama berbagi pengetahuan, berbagi informasi, terutama di era pandemi setelah ini. Memang Zoom ataupun media lain daripada media online ini lagi tren di era pandemi ini, jadi kita akan secara seakan-akan dipaksa untuk masuk ke era digitalisasi 4.0 itu sendiri. atau mungkin nanti kita masuk ke lima poin. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para peserta webinar sendiri. Disampaikan oleh MC tadi sudah mencapai seribu, mungkin yang ikuti dari channel YouTube juga lebih banyak lagi, ditambah lagi dari channel Facebook kami sendiri. Sebagai pembuka, memang di akhir-akhir ini grafik positif, kasus positif di Indonesia itu selalu naik. Belum turun dari kisaran seribu kasus per hari. Ada beberapa hal yang memang yang bisa menjadi penyebab mengapa ini kan selalu naik. Cuma salah satu yang pernah disoroti oleh tim gugus depan COVID-19 di Indonesia itu adalah perkantoran. Maksud perkantoran ini adalah mengenai gedungnya sendiri. Jadi sebenarnya ini sangat terkait sekali dengan konservasi energi di mana pememputan energi terhadap gedung-gedung itu juga menyangkut ke dalam penataan udara di dalam gedung itu sendiri. Maka dari itu kami hadirkanlah di sini para narasumber yang pertama adalah Bapak Insinyur John Budi Harjanto. Beliau adalah salah dari Green Building Kongsi Indonesia dan cukup lama berkecimpung di dunia konservasi energi terutama di Green Buildingnya itu sendiri. Nanti narasumber kedua akan bergabung dengan kita Prof. Ari, beliau juga sering menjadi salah satu narasumber dalam permasalahan COVID-19 ini dan juga menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan juga berkrateks sebagai dokter di Rumah Sakit Sipto Bangun Kusuma. Untuk itu tidak berlama-lama marilah kita sama-sama menikmati kemudian nanti kita bisa saling berdiskusi di akhir acara ini di gunung acara ini terhadap apa yang telah disampaikan oleh para narasumber kami sendiri. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pertama untuk Bapak Insinyur John Budi Harjanto untuk menyampaikan penjelasannya tentang bagaimana sih konsep penataan udara di Green Building nanti kaitannya dengan penanggulangan atau misalnya pencegahan atau mungkin setidaknya mengurangi tingkat penularan COVID-19 sendiri terutama di area perkanteran. Waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Bapak Insinyur John Budi Harjanto. Silakan Pak. Terima kasih. Mohon maaf Pak sebelumnya ya. Ada yang kelupakan saya bisa sampaikan itu. Kita ada semacam survei pendahuluan dulu ya. Mungkin hostnya bisa menyampaikan, sudah disiapkan ya, survei online-nya sedikit. Silakan para peserta untuk mengisi, kita kasih waktu selama satu menit. Nanti bisa setidaknya ini membantu kami dalam mematuhkan sumber juga dalam menyampaikan persentase sendiri. Mohon maaf Pak Budi ya, saya potong sebentar tadi. Ya, silakan-silakan Pak. Kita kasih waktu sekitar satu menit kepada para peserta, termasuk para pemilih silakan untuk mengisi survei ini terlebih dahulu. Oke, kami bisa tunggu di sini. Ini ada dua pertanyaan. Sebelum tanggal 9 Juli 2020, WHO mengatakan bahwa penularan COVID-19 melalui orang ke orang dan droplets dan yang dianjurkan untuk mencegahannya adalah ada lima pilihan di sini. Silakan para peserta memilih. Pertanyaan kedua adalah, setelah tanggal 9 Juli 2020, WHO menyatakan bahwa COVID-19 tetap ditularkan melalui udara garis miring airbond, terutama di ruangan yang ventilasinya jelek. Cara pencegahannya adalah, silakan. Ada dua pertanyaan. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Nanti akan menutup survei ini. Oke, kami ucapkan selamat datang, Pak Ferry dari PEN Mata Mijas. Selamat bergabung di acara kami hari ini. Baik, kita tutup ya surveinya. Oke, silakan ditampilkan hostnya. Hasil surveinya. Sudah bisa ditampilkan hasil surveinya? Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Kalau belum, nanti mungkin pada sesi kedua sebelum Pak Profesor Ari menyampaikan paparannya, kita akan tanda rasa surveinya. Oke. Gimana, Pak Niti ya? Sudah bisa? Kayaknya masih memerlukan waktu ya untuk hasil survei ini. Ya, silakan. Gak apa-apa, Pak. Kita langsung mulai aja. Nanti pada sesi keduanya baru kita tampilkan hasil surveinya. Silakan. Oh, ini sudah ada. Baik. Dari hasil survei untuk pertanyaan pertama itu ternyata 88 persen mengatakan semua jawaban di atas benar. Jadi, waktu PHO menyatakan melalui COVID-19 melalui orang dan droplets, itu semua jawaban A, B, C, dan D, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan orang banyak, itu semuanya adalah yang dilakukan. Jadi, semuanya menjawab 85 persen. Sudah tahu. Begitu pertanyaan kedua, jawabannya 12 persen menjawab dengan membuka jendela. 54 persen mengatakan hanya jawaban B dan C yang benar. Jadi, jawaban membuka jendela dan memasang air fortifier itu yang dianggap paling-paling baik untuk penjagaan melalui udara. Terus yang ketiga, sistem tetap udara atau HPAC di gedup komersial. Ini memilih jawaban 50-50 ya. Oke lah, nanti kita lihat. Kalau setelah ini, kalau misalnya disurvei lagi, masih 50-50 apa tidak? Yang keempat, penularan virus SARS itu bisa dicegah dengan cara di bawah ini. Ya, semuanya menjawab dengan berjemur. Oke lah ya, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan kelima, penularan virus tertinggi terjadi dengan cara droplet. Jadi, semuanya masih menganggap melalui droplet. Kemudian yang keenam, jumlah kasus COVID-19 per tanggal 27 Juli sudah melewati positif COVID di Cina. Benar. Oke, ini semua sudah tahu. Jadi, informasi itu sudah sampai semua. Dan yang ketujuh, apakah Anda tertarik perhatian konservasi energi dalam keadaan udara-udara? Oke. Ini nanti semuanya menjawab setuju untuk konservasi energi di perhatian udara. Saya kira itu, hasil survei kita pada pagi ini, ya, kita berikan waktu kepada Pak John Budi untuk menyampaikan presentasinya. Bagaimana game building yang baik, terutama untuk pencegahan penyebaran kasus COVID-19 di perkantoran Kedus Budi. Waktunya silakan Pak Budi, 20 menit. Oke, terima kasih Pak Moderator. Izinkan saya untuk share screen, ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat sejastra kita, sehat walafiat. Pagi ini saya akan membahas mengenai peranan sistem kata udara dalam pencegahan penularan COVID-19. Nah, setelah diumumkan bahwa oleh WHO, COVID-19 ini memungkinkan penularannya adalah melalui airborne atau melalui udara. Lalu banyak sekali orang yang berpikir bagaimana caranya. Lalu bagaimana ini cara pencegahannya. Lalu solusinya itu gimana. Nah, pagi ini saya akan coba menguraikan bagaimana solusinya. Selain awal-awalnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana airborne ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai saya sendiri. Nama lengkapnya adalah John Budi Haryantolis Tihono. Saya adalah fellow S-ray. Sekarang tahun 2020 ini menjadi life member. Lalu juga saya dapat IPU dari IPBI. Saya lahir di Surabaya tahun 1955. Pendidikan saya SMA di Surabaya. Jadi saya adalah orang Surabaya, arek Surabaya. S1-nya saya mendapatkan dari usakti, prisakti, di mesin. Lalu S2-nya dari Queensland University, Australia. Saya bekerja di PT Metropolitan Bayu Industri. Alamatnya itu ada di Jalan Arjuna Selatan, Blok B1, Kebun Jeruk. Ada nomor teleponnya, lalu juga ada email-nya. Pengalaman saya adalah 35 tahun di bidang HVAC. Saya adalah sebagai pebisnis. Jadi saya berkecimpung di bidang HVAC ini adalah 35 tahun. Saya mengajar di Atmar Jaya tahun 1987 sampai tahun 2011. Lalu juga saya membantu pemerintah, terutama ESDM, di dalam konservasi energi. Dan saya ditunjuk menjadi juri ASEAN Energy Award dari tahun 2001 sampai 2013. Lalu saya memenangkan ASEAN Energy Award sebanyak 9 kali. Lalu saya juga ditunjuk menjadi juri PEN, yaitu penghargaan energi efisiensi yang ada di Indonesia, yang sekarang bernama menjadi Subrodo. Selanjutnya saya juga membantu di Kemenkes untuk membuat suatu perdoman teknis, lalu juga menyusun Kemenkes untuk air conditioning atau tata udara di rumah sakit. Saya mempunyai 3 PEN dan 1 PEN di Australia di bidang HVAC. Organisasi profesi saya, saya adalah Velo, anggota ASHRAE Velo, dan saya menjadi core founder daripada Green Building Council Indonesia, menjadi Dewan Pakar Maske, Dewan Pakar PT PI, dan IFB, ASHRAE Indonesia Chapter. Nah itulah sedikit mengenai profil saya. Nah tadi sudah disebutkan bahwa COVID-19 ini, ini menjadi trend-nya di dunia ini, ini masih terus berkembang. Sampai sekarang ini sudah lebih dari 6 juta orang yang menderita, lalu yang meninggal sudah lebih dari 600 ribu orang. Di Indonesia sudah mendekatin 90 ribu, lalu yang meninggal sudah mendekatin 4 ribu. Lalu tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah melewatin China. China adalah 83 ribu. Kita tahu China adalah sumber daripada COVID-19. Ini awal-awalnya yang terjadi pada tahun yang lalu di Desember. Nah kita akan membahas mengenai COVID-19 ini bagaimana supaya Indonesia, terutama di kota kelahiran saya, kalau saya melihat di Surabaya, banyak sekali orang-orang yang terpapar dan banyak sekali para medis, dokter, suster yang meninggal. Dan saya sedih sekali, oleh sebab itu saya berusaha untuk memberikan suatu paparan, suatu informasi agar semua orang bisa memahamin bagaimana COVID-19 ini penyebarannya. terutama di HVAC atau Airborne. Nah kalau kita lihat, sebelum tanggal 9, yaitu tanggal 6 Juli, itu ada 239. Saintees dari 32 negara yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa menyebar melalui Airborne. Tetapi baru tanggal 9 Juli tahun 2020, WHO baru mengakuin bahwa kemungkinan COVID-19 ini bisa melalui Airborne. Nah coba kita melihat di sini, ini salah satu pencegahannya ini, stasi tanah merah di sini, yaitu masalah mengenai ventilasi udara. Jadi ventilasi udara ini sangat penting sekali. Apa yang dimaksud ventilasi udara ini? Lalu jangan terlalu lama di ruangan tertutup ber-AC. Kenapa kita jangan terlalu lama? Ini ada kaitannya dengan jumlah orang-orang yang asimptomatik tanpa gejala. Jadi hasil survei 50-80 persen itu adalah orang tanpa gejala. Lalu kalau misalnya yang terpapar, 85 persen, 80-85 persen itu adalah gejalanya telingan atau sedang. Sedangkan 15, 10-15 itu berat, yang 5 persen itu perlu ventilator. Jadi di dalam ruangan-ruangan yang tertutup, selain dari ventilasi ini, dan juga jumlah orang-orang yang asimptomatik ini, ini yang berbahaya sekali di dalam penyebaran Airborne ini. Oke, kita akan lanjutkan. Kita melihat di sini adalah orang bersin. Kalau dia bersin di sini, partikel-partikel jumlah partikelnya itu banyak sekali dan bervariasi. ukurannya itu dari 0,6 mikron sampai 1.000 mikron atau 1 mili. Kalau misalnya dia bersin atau batuk, ini adalah gambarnya. Kalau dia bersin, jarak semburannya itu bisa lebih dari 6 meter. Sedangkan kalau misalnya dia batuk, itu jarak semburannya itu bisa 3 meter. Kalau bernafas biasa, itu jarak semburannya itu 1 sampai 1,5 meter. Sedangkan partikelnya itu, ukurannya itu dari 0,6 mikron sampai 1.000 mikron. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 10 mikron, kita biasanya saintis mengatakan itu adalah dalam bentuk aerosol. Nah, aerosol-aerosol inilah yang sangat berbahaya terhadap airborne. Nanti kita akan jelaskan secara detail. Terutama aerosol yang ukurannya di bawah 5 mikron. Nah, gambar yang sudah dilakukan suatu penyelidikan, di sebelah kiri bola-bola bulatan itu, itu adalah ukuran untuk 100 mikron. Kalau kita lihat penampang rambut kita, itu ukurannya itu rata-rata sekitar 80 mikron. Jadi kurang lebih sama dengan yang 100 mikron. Nah, sedangkan yang paling kiri, itu adalah ukurannya adalah 0,5 mikron. Jadi itu kecil sekali. Atau 150 kali lebih kecil, diameternya itu lebih kecil dibandingkan yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat yang ada di bawah lingkaran-lingkaran tersebut, itu adalah waktu yang ada di dalam udara. Kalau misalnya dia itu 100 mikron, maka dalam 5,6 detik, itu dia akan jatuh. Kalau misalnya yang mengembus tingginya itu adalah 1 meter, 1 sampai 1,5 meter, itu jarak waktunya itu cuma 5,8 detik saja, itu dia akan jatuh ke lantai. Kalau dia 10 mikron, itu perlu waktu 8,2 menit. Kalau 3 mikron, itu 1,5 jam. Kalau 1 mikron, 12 jam. 0,5 mikron adalah 41 jam. Tadi sudah dikatakan hasil dari pengukuran di laboratorium mengenai COVID-19 ini ukurannya adalah 0,6 sampai 1.000 mikron. Sedangkan ukuran daripada virusnya sendiri, itu adalah rata-rata adalah 0,12 mikron. Rangenya adalah dari 0,1 sampai 0,16. Tapi rata-rata di 0,12. Nah ini adalah gambaran masalah mengenai partikel. Nah sekarang kita lihat. Airborne. Nah airborne ini adalah partikel-partikel yang lebih kecil dari 10 mikron, itu kita sebut dengan airborne. Jadi ini orang adalah di sebelah kiri yang bersin atau batuk. Jadi yang dia akan mengeluarkan partikel-partikel dari ukuran 0,6 mikron sampai 1.000 mikron. Yang besar-besar, dia itu akan jatuh kurang dari 3 feet atau kurang dari 1 meter. Inilah sebabnya mengapa WHO mengatakan jaraknya itu adalah 1 meter. karena WHO pada saat itu mereka menganggap bahwa penyebaran COVID-19 ini adalah melalui droplet. Tetapi untuk yang partikel-partikel kecil, terutama yang di bawah 5 mikron, itu dia akan bisa bertahan di dalam udara cukup lama. Ada riset yang mengatakan bisa bertahan dari 3 jam sampai 16 jam. Tadi kita sudah lihat tergantung dari ukurannya. Kalau misalnya kita melihat partikel-partikel airborne yang kecil ini, ini adalah peranan daripada HP AC di dalam ruangan, itu sangat-sangat penting di dalam penyebarannya. Oleh sebab itu kita nantinya itu akan banyak membahas bagaimana kita mengurangi airborne-airbone yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah ini ada riset yang juga melakukan, terutama untuk di, kalau misalnya tadi indoornya itu adalah diam. Jadi udara yang ada di dalam ruangan itu diam, maka kondisinya itu seperti yang tadi. Tetapi kalau misalnya ada angin, ada hirupan, seperti misalnya ada aliran udara disebabkan karena HP AC, maka itu akan berbeda. Contohnya adalah gambar di sebelah kiri ini, ini adalah kalau misalnya kecepatan daripada anginnya itu adalah 5 cm per second, terima kasih. 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 Maka untuk yang 5 mikron itu, terima kasih. terima kasih. Ini penting sekali. Kalau misalnya kita mengetahuin orang-orang yang tersebut adalah positif atau diprediksi positif, contohnya adalah di ruangan isolasi, itu kita sudah tahu, maka kita harus eksos udaranya di sana. Tetapi kalau misalnya dokter gigi, kita tidak tahu pasiennya di sana itu, itu adalah positif atau tidak, maka kita juga bisa melakukan dengan cara eksos, yaitu nafas daripada pasien tersebut itu dieksos. Sehingga ini bisa mengurangi konsentrasi daripada virus apabila dia itu adalah positif. Lalu cara yang kedua adalah kita memasukkan fresh air, yaitu dengan cara kita membuka jendela. Tujuannya dengan membuka jendela ini adalah udara luar kita masukkan. Tujuannya apa udara luar kita masukkan ini? Adalah untuk melarutkan konsentrasi-konsentrasi daripada virus tersebut, sehingga dia supaya tidak terlalu pekat. Kalau misalnya terlalu pekat, khususnya... Pak Jan Budi, sinyalnya kayaknya enggak bagus ya. Pak Jan Budi, bisa dengar. Halo, Pak Jan Budi. Mohon maaf, ini mungkin rekan-rekan paniknya bisa mengumumkan Pak Jan Budi, ini suaranya hilang. Kita tunggu beberapa saat dulu ya, para peserta ya, para panuris, kita tunggu beberapa saat. Mungkin kita coba hubungi dulu Pak Jan Budi-nya. Pak Jan Budi masih bisa mendengar kami. Mohon maaf Pak Jan Budi. Di sini kedengaran, Mbak. Oke. Pak Jan Budi, bisa respon kami. Baik. Mungkin kita tunda dulu ya, dengan Pak Jan Budi di sini, nanti bisa bergabung lagi. kan kita bisa tolong di stop share, persentasenya Pak Jum Budi sementara. Baik. Kacapan selamat datang, Ibu Upi, dalam acara webinar kami di sini, pada hari ini. selamat berjumpa kembali dengan kami di sini. Mungkin nanti, terus selanjutnya, kita lanjutkan saja ya, kepada Profesor Ari. Beliau juga sudah ada di sini. Sedikit saya bacakan, kurikulum VT beliau, jadi Profesor Ari Fahriel Sam, nama beliau, itu salah seorang pengajar di Fakultas Kedoktoran UI. Dan beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Cipta Bangun Norsumo. spesialisinya di bidang, ngomong-ngomong saya, gastrointestinal endoskopi ini. Dia juga sebagai ketua di situ, di gastrointestinal endoskopi Indonesia. Baik, untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan Profesor Dr. Ari Fahriel Sam, untuk dapat memperstasikan paparanya. Silahkan Pak Profesor. Itu suaranya masih dibunuh, Prof? Mungkin bisa dibuka moodnya. Bisa di-unmood itu mungkin, Panitia? Sudah, masuk suaranya Pak. Sudah, sudah terdengar ini Profesor Ari. Silahkan Prof. Tadi di-mood soal dari Panitia. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih kepada pimpinan di SDM, atas undangannya. Saya rasa saya senang sekali tadi sempat juga mendengarkan informasi dari Pak John Budi. Jadi, memang fokus tadi, artinya saya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak John Budi ini sudah clear sekali. Begitu ketika memang kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh WHO, bahwa kemungkinan tetap, possibility penularan secara airborne. Oleh karena itulah, tadi kita bisa lihat tadi bahwa virus itu bisa ngikut dari aerosol, apalagi kalau berada di ruang tertutup. Sayang ya, nanti mungkin berikutnya Pak John Budi bisa menambahkan informasinya itu. Karena saya juga, apa namanya, belajar juga dari beliau ini untuk mempersiapkan ini. Oke, saya tadi bidang saya adalah tentu kedokteran. Saya diundang di sini karena top, ya kan ini bicara soal COVID-19 kan kita bicara soal penyakit. Soal penyakit, ya oleh karena itulah maka fokus saya nanti tentu bagaimana dari sudut bidang saya. Walaupun nanti saya sekilas juga menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak John Budi tadi. Nah, mungkin saya kita rewind sedikit ini ya mengenai perjalanan penyakit ini. Terus terang ini kan penyakit baru saja, apa namanya, ya ditemukan lah ya di akhir Desember, kemudian pertengahan Januari sudah mulai ribut. Itu pun juga karena ada seorang dokter yang menyampaikan di media sosial, dokter di China dan akhirnya beliau juga meninggal gitu ya karena COVID. Jadi menyebutkan ini kok ada sesuatu penyakit baru nih. Semua orang datang dengan pneumonia. Nah tadi tuh, orang datang dengan pneumonia, infeksi paru-parunya. Ya, dengan gejala batuk gitu ya. Nah, ini yang menarik buat kami para dokter-dokter adalah bahwa ternyata dari waktu ke waktu kita lebih, artinya kita terus harus belajar dari penyakit ini gitu loh. Di awal tuh kita tahu ini penyakit cuma infeksi paru gitu. Nah, ternyata di dalam perjalanannya kalau kita bicara soal yang namanya radang paru, pneumonia, itu kita selalu bicara soal demam, batuk, sesak gitu loh. Ternyata di dalam perjalanannya tidak ada pasien ini demam. Jadi seperti misalnya di China, di Wuhan itu pertama kali menyebutkan demamnya itu 95%. Batuknya juga sekitar 80%. Nah, ini riset yang kita lakukan ini kebetulan ini dalam proses publikasi kita temukan demam itu 80% di data di beberapa rumah sakit di Jakarta ini. Kemudian batuknya itu 67%. Tapi tetap notenya adalah mudah tertular dan menularkan. Ini sudah clear bahwa ini adalah transmisi lokal. Di awal kan kita selalu bilang ini hanya imported case. Ini kalau kasusnya ini datang makanya selalu kriterianya salah satu syaratnya adalah dia baru datang dari luar negeri. Kalau sekarang gak bisa lagi kita bilang datang dari luar negeri. Kita bisa bilang datang datang dari daerah merah. Kenapa? Karena itu transmisi lokal. Jadi saya bilang tadi kita sebagai seorang dokter itu terus belajar terhadap penyakit ini. Kemudian juga tadi ini yang di awalnya tadi cuma batuk, demam, batuk, sesak yang kita bilang dari paru-paru. Ternyata pasien ini juga bisa datang dengan diare. Sekarang ini kami-kami dokter kalau pasien demam tinggi diare kita pikirin covid penyebabnya. Itu dulu. Dalam kondisi seperti ini dan dari daerah merah. Jakarta ini merah. Kalau di Sumatera Barat misalnya itu mungkin kita tidak berpikirnya tidak begitu dulu. Kenapa? Karena memang di situ hijau. Tapi kalau kita di Jakarta apalagi sekarang kemarin 400 tambahan pasiennya kita bisa begitu. Kita mesti begitu ngomongnya gitu loh. Karena tadi itu bisa pasien datang dengan diare. Jadi ini dan sampai saat ini mesti kita bilang memang obatnya belum ditemukan. Vaksinnya juga belum ditemukan. Kalau ada informasi bahwa vaksin itu baru akan diteliti masuk tahap tiga itu masih butuh waktu lagi gitu loh. Tapi gak apa-apa informasi itu penting. Bahwa itu memberikan harapan gitu loh. Bahwa para dokter-dokter para peneliti terus ini ingin apa namanya mendapatkan terus kita bekerja untuk bagaimana menemukan obat atau juga vaksinnya. Dan satu lagi kita mesti bilang bahwa memang sebagian besar sekarang pasien-pasien datang dengan tanpa gejala dan gejala ringan. Yang hanya sampai komplikasi itu hanya sekitar 10 persen. Dia multi organ kita bilang. Jantungnya terganggu, livernya terganggu, ginjalnya terganggu. Kalau paru-parunya sudah jelas. Bahwa ini kan memang kasus dengan paru-paru. Nah ini saya bilang tadi tentu saya sebagai seorang akademisi peneliti kemudian juga kebetulan saya juga blogger saya punya blog yang juga untuk menulis ini ya tadi 26 Januari kita sudah ingatkan ini masyarakat bahwa momok mengenai virus ini dan langkah antisipasi. Simple prinsipnya adalah penyakit ini menular dari satu ke orang lain karena droplet. Nah sekarang sudah airborne. Prinsipnya apa? Ya bagaimana kita cuma tidak kontak dengan orang tersebut? Termasuklah tadi pakai masker cuci tangan ini sejak akhir Januari sudah kami sampaikan gitu ya. Nah kemudian di dalam perjalanannya 2 Juni saya juga bikin opini lagi mengenai great imitator tadi. Oh ternyata sudah berubah sekarang tidak ngomongin lagi pasien itu demam batuk pilek mencret dengan demam pun bisa covid tuh pasiennya bisa seperti itu. Nah ini tadi sekarang ini kita terus terang saja duduk sama-sama di sini diskusi sama-sini kan karena ada scientific brief dari WHO 9 Juli 2020 yang menyebutkan bahwa menambah lagi nih penyebab-penyebabnya ini tadi kontak langsung jelas droplet airborne yang kita bahas sekarang. Fecal oral tadi artinya bahwa memang ya ini kebetulan memang bidang saya yaitu virus itu bisa ditemukan mulai dari kerongkongan ini saluran makan lambung kemudian usus besar kemudian poros usus kita bilang rectum dan akhirnya memang kita temukan adanya anal swab yang bisa positif untuk melihat apa yang ada ini. Oleh karena itulah maka salah satunya adalah anal sec ya mohon maaf aja ini saya bisa jadi penularan. Oke kemudian juga darah juga bisa kemudian juga ibu ke anaknya. Ini sekali lagi dulu di awal belum terbukti tapi sekarang dengan perjalanan waktu oh udah gitu. Kalau animal to human kan memang dari awal itu seperti itu. Nah ini yang jadi masalah buat kita adalah saat ini adalah yaitu tadi pasien-pasien yang sudah ada virus di dalam tubuhnya itu bisa gagah seperti kita ini mungkin ngobrol begini atau kita berjalan gagah bisa dia. Tapi di dalam tubuhnya ada virus atau gejala ringan cuma gatal-gatal aja hidungnya. Tapi ada virus disitulah makanya kita tidak boleh abai. Makanya ini saya bilang tadi kasus-kasus kita ini makin meningkat kenapa? Karena kita abai udah mulai abai. Abai apa? Yang menganggap ah teman gue saya hat kok ngapain gue curiga dia positif tidak bisa. Tidak bisa gitu loh ya. Itu tetap kita mesti waspadai karena tadi dia bisa datang dengan tanpa gejala. Nah ini ya jadi tadi ini ya jadi tadi penderita yang disebutkan tadi ada gambar juga di Pak Jumudi mengembuskan nafas tadi ya. Ya bisa aja dokter tertular itu ketika pasiennya buka mulut dia mengembuskan nempel di maskernya. Nah si dokter ini mungkin apa namanya ya apa boleh dibilangkan refleks gitu ya menyenggol maskernya. Pas dibuka tangannya juga belum sempat diinikan menyenggol lubang hidungnya. Tertular dia. tertular dia. Dengan mengembuskan nafas tadi ketika pasien mengembuskan nafas nempel di maskernya padahal dia pakai masker. Oleh karena itu maka ada satu data justru apa namanya ketika dilakukan dimana sih jumlah virus yang banyak ternyata virus yang banyak itu adalah di tempat baju-baju APD yang digunakan oleh dokter yang kontak dengan pasien. Itu artinya apa? Disitulah tadi nempel itu virusnya nempel disitu gitu. Jadi ketika tadi jelas tadi itu ketika kita tidak pakai masker yang benar atau kita sering megang-megang masker itu tadi. Kita udah tahu ada virus nempel itu kita pegang masker itu kita yaudah itu bisa tertular disitu. Kemudian juga tadi ya dari apa namanya bisa dari tisu baju. Mungkin baju saya selalu menyampaikan pada kesempatan ini satu kasus yang memang terlalu kita ingat ada petugas dari apa namanya rumah sakit darurat Wisma Atlet dia menggunakan bajunya itu yang dia pakai tadi pada saat melayani pasien-pasien tersebut gitu ya tidak mungkin terburu-buru atau bagaimanalah ceritanya taruh aja gak dimasuk direndam atau segala macam taruh begitu. Istrinya kebetulan langsung ngebersihin. Anaknya dilalahnya juga sempat pegang baju itu. Ibu dan anaknya tertular gitu. Itu yang saya bilang tadi simple sekali. Simple sekali. Petularannya gitu. Jadi sekali lah kita gak boleh lengah. gitu juga di permukaan-permukaan tadi gitu ya. Kemudian ya ada faktor resiko memang. Jadi misalnya kalau dia usia 40 tahun apalagi dia punya kencing manis jantung apalagi pasien merokok paru nah ini dia memang menjadi faktor resiko. Sekarang kita lihat mohon maaf aja misalnya kasus secapa itu kan boleh dibilang hampir ratusan orang ya kalau total dengan ini sampai seribuan lebih gitu kalau gak salah disitu. tapi kenapa tetapi yang menarik adalah mereka umumnya tidak gejala dan ringan gitu loh. Sehingga yang dirawat itu hanya lima orang. Jadi hanya ya kecil kan kecil sekali itu. Hanya lima orang dari seribuan misalnya. Kenapa? Karena dia tidak punya faktor resiko. Orang-orang sehat lagi olahragawan atletis itu tadi. Tapi sekali lagi bahwa virus ini bisa juga menyerang orang-orang yang gagah tadi. Artinya orang kuat-kuat pun bisa kalau kebetulan dia punya comorbid dia bisa bertambah buruk. Atau sebaliknya ketika dia pulang ke rumah dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah tadi sudah disebutkan saya rasa saya sekilas saja yang namanya droplet batuk. Nah pentingnya kita pakai masker karena ini tadi baik lawan bicara kita maupun kita sendiri tadi. agar tadi virus tersebut tidak nempel. Tadi pada slide yang terakhir disebutkan ya kemungkinan-kemungkinan penularan kalau kita artinya lawan bicara kita sebagai sumber penularan kita pakai masker tadi prosentasenya sangat jelas sekali disampaikan oleh Pak John Budi jadi yang jelas ketika kita semua sama-sama pakai masker insya Allah proses penularan atau viral load jadi viral load itu ada jumlah virus jadi mungkin sekilas saya apa namanya garis bawahi orang kena infeksi itu itu ada tiga hal pertama jumlah virus kemudian yang kedua adalah daya tahan tubuh tadi disebutkan daya tahan tubuh dan lingkungan nah ini cara nih kalau lingkungan kita lingkungan tertutup lingkungan kita enggak bagus itu untuk untuk sirkulasi udara eh ini ada orang memang dia apa namanya lagi tinggi-tingginya virus nah tadi itu kebetulan kita daya tahan tubuh kita turun ya kena kita ya mungkin yang terjadi di apa namanya disecapa daya tahan tubuhnya bagus ya saya enggak tahu ya mesti dicari lagi mesti di evaluasi kapan itu tertularnya kalau memang itu di ruang-ruang barak-barak tempat tidur ya mungkin bisa di situ karena lingkungan saya enggak tahu walau-walam ya sirkulasinya bagaimana itu memang menarik untuk dikeliti itu mudah-mudahan ada report dari apa namanya report dari TNI mengenai hal tersebut karena kita juga ingin belajar kenapa kok itu bisa tertular sampai ratusan orang di situ misalnya ini juga tadi secara segelas karena sekali lagi tadi memang kalau semakin dekat maka semakin besar jumlah virus yang yang dia keluarkan semakin jauh semakin kecil jadi sebenarnya di awal kan WHO bilang ini tidak ada airborne gitu loh tapi data-data terakhir menunjukkan bahwa dia bisa ini menular ya tadi cuma syaratnya di ruangan tertutup gitu kan kemudian juga sirkulasi udaranya enggak bagus misalnya seperti itu di situ lah potensi untuk terjadinya penularan begitu ya apa namanya sehingga saat ini ya WHO bilang tadi possibility karena masih menunggu riset-riset lanjutan mengenai sebenarnya berapa sih seberapa bahayanya seberapa bisanya virus itu menyebar melalui airborne karena kalau airborne ya kita di luar udara terbuka rasanya sih kecil kemungkinan di udara terbuka karena virus tersebut ya dengan matahari pun dia akan mati begitu ya khusus untuk kita ya di daerah tropik seperti di Indonesia ini nah ini hal yang memang harusnya terus kita kita lihat bahwa Indonesia termasuk negara yang memang masih berdibaku dengan jumlah kasus kita sudah menembus menembus angka China jadi kemarin kita sudah lewat China sudah kita lewatin dalam cara petik mohon maaf saya mesti bilang saya berkesempatan juga bilang bulan Mei angka penangkatan kita 5 ribu dalam 10 hari bulan Juni angka kasus kita ya 10 ribu dalam 10 hari bulan Juli angka kita ini 15 ribu dalam 10 hari jadi sudah bisa diprediksi bahwa akhir Juli kita 100 ribu tembus jadi ini bisa kita lihat sekarang aja kan kita angkanya sudah 88 ribu kemarin ya tinggal dan ini masih 10 hari lagi masih 9 hari lagi setiap hari penambahan kita 1.500 1.600 gitu ya kita bisa bilang 9 hari itu sudah tembus jadi kayaknya memang tidak blessed prediksi saya bahwa dalam akhir Juli ya itu angka kita sudah tembus 100 ribu ya selalu Pak Yuri kan ini selalu mengingatkan kalau masih ada kasus berarti masih ada penularan di tengah masyarakat dan sekarang justru kita menemukan klaster-klaster itu itu di pegawai sekarang ini ya di antara pegawai-pegawai klaster baru itu kenapa ya karena tadi sudah mulai sudah mulai new normal sudah masuk bekerja dan sudah diteliti justru saat makan itu di pantry-pantry kalau rapat pun saya seperti saat ini saya ada di ruang ini kalaupun kita bikin rapat kita gak duduk sama-sama semua mereka ada di ruangan semua gitu loh kenapa ya tadi kalau bisa kita rapat dengan dengan PIKON kenapa kita mesti rapat ketemu gitu loh sekarang kita baliknya seperti itu jangan dibalik jangan dibalik kalau kita bisa ketemu kenapa mesti PIKON jangan kalau kita PIKON kenapa kita mesti ketemu gitu loh jadi ini dalam kondisi seperti saat ini Jakarta merah jumlah kasus kita masih naiknya tadi saya bilang dalam 10 hari ini udah belasan ribu kita tetap mesti jaga diri ini penting sekali ya oke nah ini saya bilang tadi ya beberapa media juga baik cetak elektronik pada berkesempatan kemarin pun di TV One saya sampaikan ini prediksi ini mohon maaf aja mungkin tidak meleset dalam akhir Juli kita menembus angka 100 ribu kita bilang gitu jadi saya bilang begitu nah ini yang saya bilang tadi karena kali lagi trend kita ini masih seperti begini jadi masih trendnya trend mau landai tapi landai tinggi gitu loh kalau landai rendah misalnya di bawah 10 itu landai kalau ini landai kita landai tinggi nah ini memang 1-1 9 Juli itu tinggi kenapa? karena waktu itu laporan yang dari secapai itu saat itu secapai melaporkan hampir 800-900 orang kasus baru sehingga angka ini memang melonjak tajam di bulan 9 Juli kita berharap tidak terjadi lagi kluster sebesar secapai itu karena tadi memang luar biasa terjadi peningkatan dari angka kasus kita nah ini di Jakarta ini saya bilang tadi pada saat PSPB bagus sekali sampai Pak Gubernur itu senang sekali terima kasih kepada masyarakat tapi setelah ini pas tertransisi kembali lagi seperti kemarin bahkan lebih lebih ganas seperti sebelum PSPB jumlah kasus yang ada di Jakarta ini yang harus kita sadarin penularan terus terjadi diantara kita transmisi lokal ini di Jakarta ini kita bicara soal di Jakarta dan di beberapa kota lain kita lihat jadi teman-teman memang perlu juga mengamati tapi sekali lagi mengamati bukan untuk stres karena ada juga waduh saya takut melihat angka-angka ini betul ini memang angka-angka yang menakutkan yang penting apa ya kita konsisten saya mesti bilang ketika kita kita sibuk-sibuk prevention di sebelah sana tidak sibuk prevention percuma percuma kita kita mesti kompak mesti setiak kawan itu disitu kamu pakai masker saya pakai masker kalau kamu gak pakai masker selesai ya kita mau masing-masing aja itu namanya itu yang saya bilang disitulah kesetia kawanan nasional ini saya kebetulan salah satu media minta bikin tulisan di hari merdeka ini saya bilang tadi momen hari merdeka kita mau merdeka gak dari covid ini bagaimana caranya ya mesti kompak semua kalau disana pakai masker disini gak pakai masker sebaliknya ya percuma kita percuma aja percuma aja karena tadi ya penggularan terus-terus jadi diantara kita nah saya selalu ditanya ini udah second wave belum nih dok jangankan second wave first wave aja kita belum kayaknya kita masih naik terus lonjak tinggi terus 100 ribu tembus terus ini yang saya bilang ini kita menjadi musuh waspada ini oh ini dokter takut-takut tidak akan takutin ini data terus serang saja ketika ngomong begini wah tidak ini data gitu loh bagaimana kita menyikapin ya ayo sama-sama kita mesti protokol kesehatan kita tegakin law enforcement kita mesti tegakin saya gak tau kemarin Pak Gubernur Jawa Barat bilang akan ada denda 250 kalau tidak pakai masker ya mudah-mudahan kadang-kadang kan kita tidak law enforcement ini yang membuat kita jadi mohon maaf aja kita jadi jadi lemah juga diantara kita itu orang pakai masker tidak dikena denda tapi ini dia kena denda gitu jadi ini kan kalau seperti itu law enforcement tidak konsisten ini juga melemahkan jadi mustinya law enforcement itu konsisten untuk semua orang ya nah ini kita belajar dari Beijing ya ketika sempat kan ini udah tenang-tenang-tenang dia ada kaos baru lockdown udah tutup semua konsisten semua cek lagi semua selesai sekarang dia udah selesai lagi Cina gitu ya angkanya jadi kalau gak salah terakhir itu di bawah 10 se-Cina 10 orang ya se-Cina itu yang kita mesti perhatikan nah pasar-pasar sudah lewat ini ya ini mesti diingetin lagi ini sudah mulai kan udah udah diswap tinggi tapi kan pasar ini kan terus ada jadi ini mesti diingatkan juga bahwa pasar itu adalah potensi kerumunan orang ya kita bicara soal beberapa pasar-pasar ini kan masih pasar-pasar tradisional ya dengan kondisi sirkulasi udara yang gak baik ya kadang-kadang mohon maaf aja para penjual di foto kita lihat tidak pakai masker disitulah potensinya gitu loh yang yang apa saya rasa pasar tradisional itu adalah masih tetap tumpuan masyarakat kita ya saya mesti bilang begitu ya tidak gak semua orang mampu untuk datang ke supermarket gitu loh ya pasar ya kadang-kadang ibu-ibu punya duit banyak pun ah lebih murah beli di pasar tradisional katanya begitu kalau sekarang dia mesti mikir lagi ya jangan ini resikonya ada gitu loh ini yang saya bilang tadi ini tetap pasar itu tetap mau gak mau itu udah hidup dan hidupan kita nah bagaimana sekarang kita saling mengingatkan disini agar jadi jangan-jangan terjadi lagi pasar ini menjadi kluster-kluster ya ya saya sih saya rasa ini udah bolong-bolong mohon maaf Prof mohon maaf waktu ini tinggal 2 menit lagi Prof ya ini tinggal tinggal mengingatkan aja lagi saya rasa ini kita udah tahu semua yang penting pakai masker ya kemudian juga di tempat kerja saya rasa tadi ya yang paling rawan sekarang adalah di ruang ini di pantry nah itu dia tadi makan gak usah sama-sama lah ya makan gak usah sama-sama kalau makan kan pasti buka masker gak ada istilahnya makan pakai masker gimana caranya itu yang kita mesti jagain kita mesti saling mengingatkan ya begitu juga di rumah tadi nih ada satu barusan cerita kita teman sejawat kita dokter ternyata diurut-urut ketularannya dari supirnya gitu loh nah itu kan tadi dia sudah aman jaga bener APD waktu di rumah sakit di rumah juga udah dijagain eh supirnya ngelayap kemana-mana pada saat nyungguin dokternya lagi praktek gitu loh ini satu hal contoh aja misalnya satu contoh tapi setelah ini jangan teman-teman jadi mencatin supir ini jangan tetap kita perlu juga ya supir yang penting kita kasih tahu gitu ya waktu itu Pak Doni menyampaikan mengenai hal ini saya rasa ini bolak-balik saja ya adaptasi ya pengusahan suhu itu standar ya wajib masker cuci tangan ya jumlah yang hadir kemudian laporannya pembersihan berkala optimisasi situasi udara ya kemudian pemeriksaan suhu saya rasa penting isunya udah kita jawab FKW sudah menjawab bahwa tidak benar thermal gun itu menyebabkan kerusakan di ini karena itu bukan kita bukan menembakkan laser itu hanya untuk infrared ya ini udah kita jawab ya saya rasa ini udah jelas kemudian nah tadi juga tadi masker konsisten kalau memang pakai jangan didagu kadang-kadang kita lepas bolak-balik jangan kalau mau lepas lepas masuk di amplop oke ngomong gak pakai masker misalnya setelah kita mau pakai masker pasang lagi jangan taruh didagu karena disitulah bisa terjadi penularan cuci tangan menjadi hal yang rutin saat ini ya dimana-mana kantor ada seperti ini jumlah hadir saya ingatkan lagi ya jarak antar pegawai juga mesti diingatkan lagi kantor restoran kita mesti lihat disini ya makan juga tidak boleh berhadapan-hadapan kalaupun misalnya kita mesti makan sama-sama sirkulasi udara harus menjadi perhatian ya kemudian juga di restoran saya rasa ini tadi udah disampaikan oleh Pak John Budi dan semakin kita apa namanya menjaga ini semua ya semakin efektif kita untuk menjaga penularan ya kita ini ada beberapa topik yang juga bisa dilihat nanti bisa diserit saja ya saya juga bicara soal tentang adaptasi di sekolah adaptasi naik ojek online adaptasi jual beli di pasar misalnya seperti itu baiklah Bapak Ibu sekalian terima kasih ini yang saya sampaikan sekali lagi memang yang bisa kita kerjakan saat ini yang evidence-based-nya juga ternyata cukup efektif ya adalah pakai masker jadi pakai maskermu melindungi kamu dan orang sekitarnya lebih dan kurangnya saya menolak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Ari atas banyak jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat disini ya bahwa virus SARS-CoV-19 ini itu great imitator jadi gejala-gejala yang dulu sekarang sudah dia ada gejala-gejala tambahan ya seperti tidak hanya lagi gejala yang disana Prof. Ari tidak hanya gejala flu seperti biasa tapi juga ada dari sakit perut segala macam seperti itu kemudian salah satu yang menjawab tinggi juga adalah karena kita abai kita merasa sehat segala macam disampingkan Prof. Ari tadi banyak hal-hal yang simpatnya sekedar pakai masker keluar segala macam itu terabaikan kemudian juga disampingkan oleh Prof. Ari juga tentang viral load jadi jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh kita juga mempengaruhi potensi kita akan terkena infeksi dari COVID-19 sendiri terus juga tadi kenapa bisa meningkat di fase transisi ini padahal fase PSBB oke ternyata di fase transisi melonjak untuk DKI aja karena aja sudah hampir 2 kali lipat mungkin sudah kalau dari posisi PSBB kemarin ini sudah sudah 5 kali lipat dari yang awalnya di bawah 100 sekarang sudah di atas 400 untuk kasus positif COVID-19nya yang terakhir tadi bagus kata-kata Pak Ari ya Prof. Ari itu adalah pakai masker untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain terima kasih Prof. Ari nanti bersabar sebentar nanti kita masuk pada sisi tanya jawab tapi sebelum kita ke sana Pak John Budi sudah bisa ini lagi? sudah sudah Pak sudah Pak John Budi mohon maaf mohon maaf waktunya tidak banyak Pak John Budi ya mungkin sekitar 2 menit silahkan sudah masuk ke ininya kepada tata ruangnya seperti apa mohon maaf silahkan Pak Budi oke saya coba sudah kelihatan belum 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 kelihatan ya sudah 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 silahkan Pak Budi waktunya 2 menit ya selamat menikmati Terima kasih. Tayangannya belum Pak, tapi udah bisa tanduk teman tayangannya yang belum. Tayangannya belum ya? Tayangannya belum, tapi udah screenshotnya udah bisa lihat. Ini kelihatan belum Pak? Oke, ini sudah kelihatan Pak. Yang ini ya, peranan sistem tetap udara. Oke, udah. Oke, mungkin saya langsung ke anu aja Pak, ke solusi aja. Jadi kita tadi sudah banyak dengar bahwa kita langsung ke solusinya. Ini adalah contoh masalah, jadi intinya adalah bagaimana kita mengurangi konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan. Contoh adalah di ruang dokter kita pasang dengan exhaust, itu adalah alatnya untuk exhaust. Ini adalah alatnya. Lalu kalau misalnya kita lihat bentuk bangunan yang ada di Indonesia, itu kebanyakan yang sebelah kiri adalah rumah tinggal, yang sebelah kanan adalah apartemen. Dan intinya, jadi banyak sekali AC-AC itu tanpa udara luar, tanpa udara ventilasi. Jadi kita sulit bagaimana mau menurunkan konsentrasi di dalam ruangan, maka kita perlu memasang yang kita sebut dengan doas. Nah ini adalah contohnya kamar tidur memakai AC wall, lalu banyak perkantoran itu memakai AC VRF. Nah ini semuanya AC-AC ini, ini kebanyakan udara luarnya itu tidak ada. Jadi akibatnya virus-virus yang ada di ruangan tersebut, apabila ada orang asimptomatik di dalam ruangan tersebut, dia mengeluarkan virus-virus, maka konsentrasi virus-virus ini adalah bertambah banyak. Nah ini adalah kita bisa melihat, contohnya adalah di Jakarta, setelah PSBB transisi, banyaknya orang masuk ke kantor, maka penyebaran yang ada di kantor itu banyak terjadi. Oleh sebab itu, penanganan-penanganan yang selama ini, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu tidak cukup. Maka kita perlu melakukan di dalam bangunan tersebut, bagaimana konsentrasi-konsentrasi virusnya itu dikurangin. Nah ini adalah, saya lewatiin, yang penting di sini ini adalah, pertama adalah kita memakai doas. Dengan memakai doas di sini, kita memasukkan udara luar ke dalam ruangan. Dengan udara luar dimasukkan ke dalam ruangan tersebut, maka konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan itu, itu bisa bertambah kecil. Nah kita sudah, ini adalah pabrik kita membuat doas. Ini adalah bentuk doasnya, yaitu kita memasukkan fresh air, 100% udara luar, lalu kita saring dengan pre-filter, medium filter, cooling coil, lalu supply masuk ke dalam ruangan. Fungsi dari doas ini ada tujuh. Pertama adalah memperbaiki indoor air quality, kedua mengatur kelembapan, yang ketiga mengatur menurunkan kadar CO2, karena kadar CO2 ini akan mempengaruhi produktivitas orang yang ada di dalamnya, yang keempat mengatur menurunkan kadar VOC, yaitu cat-cat atau yang lainnya, yang keempat melarutkan gas-gas bakteri virus di dalam air. Jadi konsentrasi virusnya itu dikurangin. Yang keenam, menghemat energi. Jadi dengan doas di sini, kita bisa menghemat energi sampai 20%. Yang ketujuh, melakukan penekanan ruangan, tekanan ruangan menjadi positif, sehingga infiltrasi udara luar itu kita bisa kurang. Nah, di dalam filtration di sini, kita perhatikan, ini tidak pernah ada. Jadi kita nanti akan konsentrasi di Anyon Technology, Plasma Cleaning Technology, dan Ultra Radiation. Karena apa? Untuk dia, virus di sini adalah efektif. Cukup efektif untuk membunuh virus. Terutama kalau misalnya virusnya itu, kita tahu dropletnya itu adalah 0,5. Jadi kalau di bakteri kita lihat di sana, ukurannya adalah 0,5 sampai 10 mikron. Jadi virus yang dalam bentuk droplet ini, ini bisa kita basmi atau kita destroy dengan cara ionizer atau bio. Contohnya di sini adalah ESP. Jadi filtration dengan ESP di sini, ini bisa kita ngurangin konsentrasi virus. Nah, ini ESP ini biasa dipakai di AC-AC untuk AHU atau AC Central. Jadi dipasang di belakang daripada, ini adalah contohnya adalah dipasang di belakang daripada unit returnnya. Lalu kedua adalah Corona, Corona Plasma Clean Technology. ini adalah dua. Ada yang kecil, ukur 25, ada yang untuk 100 meter persegi. Yang Corona di sini, ini adalah virus-virusnya itu dihancurkan, bukan di filter. Yang berikutnya lagi, itu adalah untuk AC split wall, kita bisa pasang dengan biopolar. ini harganya cukup murah, 250. Sedangkan, untuk yang plasma ionizer di sini, ini kita pasang, terutama di kamar-kamar hotel, atau test plate unit, harganya kira-kira 500 ribu. Nah, kalau misalnya filtration, kita lihat, bahwa ada MAF dari 8 sampai 16. Sedangkan HEPA filter adalah efisiensinya adalah 99,97%. Ini adalah HEPA filter untuk 0,3 mikron. Jadi perlu kita pasang HEPA filter untuk menyaring. Tetapi kelemahannya HEPA filter ini, ini operation cost-nya itu, fan-nya itu cukup besar. Karena harus menahan. Sedangkan ini UVC ini adalah sangat efektif untuk membunuh virus. Tetapi sangat berbahaya untuk manusia, karena bisa merusak kulit dan mata. Jadi, kelemahannya itu, itu tidak dianjurkan pada ruangan terbuka. Dipakai di ruangan di mana tidak ada orangnya. Contohnya adalah untuk disinfektan ruangan operasi rumah sakit. Nah, ini adalah saya teruskan. Ini adalah satu solusi untuk rumah sakit. Karena kita tahu jumlah pasien positif itu tambah lama, tambah banyak. Maka pasien positif ini di dalam rumah sakit itu sangat infeksius, sehingga perlu dimasukkan ke dalam ruangan isolasi. Nah, ruangan isolasi itu biasanya terbatas jumlahnya. Nah, untuk itu kita memberikan suatu solusi, yaitu safeguard plastik. Bentuknya adalah begini, orangnya dimasukkan di sana, sehingga nafasnya itu terperangkat di dalam plastik, sehingga disedot. Disedotnya itu dengan memakai HEPA filter, sehingga dibuang di dalam ruangan, atau bisa dibuang di ruangan, di luar ruangan. Kalau dibuang di luar ruangan, maka ruangannya itu menjadi negatif, sehingga virus-virus yang ada di dalam ruangan itu tidak menyebar. Ini sangat cocok sekali untuk rumah sakit-rumah sakit yang menanganin COVID-19, di mana ruang isolasinya terbatas, sehingga kita bisa pasang di dalam ruang inap pasien. Nah, ini bentuknya. Jadi kita hisap, kita dengan HEPA filter, kita buang. Nah, ini kita bisa gunakan juga dengan modifikasi sedikit, memakai inverter dan baterai, kita bisa gunakan untuk menjemput pasien-pasien yang COVID-19 yang akan dirawat di dalam rumah sakit, di ambulan. Sehingga pasiennya dimasukkan di sini, sehingga pasiennya itu tidak akan mengkontaminasi jalur-jalur jalan yang dilalunya. Sehingga rumah sakitnya itu lebih terbebas dengan COVID-19. Tapi perlu, ini fungsinya ini melindungi dokter, suster, dan para medis. Karena dengan memakai ini, maka APD-nya itu tidak perlu sampai kelas tiga, seperti di dalam ruang isolasi, cukup memakai APD biasa, karena droplet-droplet yang dikeluarkan oleh pasien itu sudah terhalang oleh plastik. Sehingga tidak kena ke dokter atau suster. Lalu juga ruangannya itu, itu tidak terkontaminasi oleh droplet-droplet dari pasien yang COVID-19 positif. Nah, ini adalah yang perlu diperhatikan di dalam nantinya itu, penggantian dari virus-virusnya itu betul-betul harus mengikuti prosedur kesehatan. Saya rasa cukup sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Baik, terima kasih, Pak Jan Budi ya. Antas waktunya. Sebenarnya yang hujungnya ini yang penting tadi ya. Yang ini yang lebih... Jadi, ibaratnya peralatan yang digunakan ya, pada saat... Terutama sekarang ini kan, kita kan banyak sudah PSB transisi, sebagian sudah ada yang di kantor, segala macem, segala lagi yang pada saat PSB awal gitu ya. Jadi, Bajak itu saya lihat pertanyaan-pertanyaannya mengujuk kepada gimana sih ex-host-nya, berapa perbandingan flash air-nya, terus sampai kepada nanti, kalau di pesawat gimana ya? Pesawat kan sudah ada protokolnya sendiri ya, saya kira seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya pertanyaan cukup banyak ya. Cuman, mungkin kalau Pak Kaban masih ada di sini, mungkin bisa memberikan pertanyaannya terlebih dahulu atau sekedar menanggapi, berkomentar pada presentasi ini. Pak Wirat masih ada? Atau mungkin yang lain, kalau misalnya Pak Wirat sudah tidak bersama lagi di sini, Pak Kapus atau Bu Upi, atau mungkin dari yang lainnya Pak Wahid, silakan kalau ada pertanyaan, kita buka perbadi dulu yang di dalam panelis ini sendiri. Kepada Profesor Ari, ataupun kepada Insinyur John Budi. silakan. Silakan. Ada? Pak Aperta, izin. Oh, silakan Bu Upi, mana enggak? Siapa Bu? Makasih. Kalau Pak Kaban belum, ini ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ke Prof. Ari dan Pak John Budi. Perkenalkan saya, Upik Jamil, dari Biro SDM, Kementerian SDM. Yang pertama, Prof. Ari, tentunya pada kesempatan yang sangat penting ini, sekali lagi Prof. Ari, kami mengucapkan terima kasih kerjasama Kementerian SDM dengan RSCM. Kemarin kita melakukan kerjasama dalam pelaksanaan swap antara Kementerian SDM dengan RSCM. Alhamdulillah sekarang di Kementerian SDM sendiri kasus dari transmisi COVID ini, kalau berdata hari ini, kasus suspectnya itu Prof. ada dua hari ini, sudah jauh menurun. Ini kalau mengikuti format yang baru, kasus konfirmasi itu ada empat, discarded itu ada lima, kemudian selesai isolasi itu ada tiga. Nah ini kami juga melakukan monitoring untuk di sektor SDM lainnya, terutama juga untuk Hulu Migas dan Minerba. Nah, hingga saat ini untuk Hulu Migas setiap hari selalu terjadi penambahan kasus. tetapi dalam hal ini kami memang tidak terjun langsung. Fokus kami adalah ke pegawai Kementerian SDM sendiri. Saat ini Prof. Ari ke Kementerian SDM ini punya pegawai sekitar 5.400. Sekarang ini dengan adanya Surat Edaran Menpan RB nomor 65, kami pengaturan, WFH dan WFO itu sudah kami atur, senemian rupa, prosentase masuk WFO itu maksimum 25%. Ini juga kaitannya dengan Pak Jan Budi. Memang dari pengaturan pegawai yang maksimum 25% ini, tentunya di dalam pelaksanaan tugas sendiri, ini kami menerapkan disiplin yang apa, yang sangat ketat ya. Tetapi kembali lagi kepada kesadaran pegawai itu sendiri untuk memenuhi protokol-protokol yang sudah ditentukan. mungkin pada kesempatan ini saya tidak, ini Pak Alberta, saya tidak bertanya, tetapi hanya menyampaikan info-info saja bahwa untuk lingkungan Kementerian SDM sendiri, dari seluruh pegawai yang punya potensi kontak dengan, maaf, maksudnya pegawai yang menggunakan transportasi publik itu kita masukkan ke kategori WFH semua. mungkin berbeda dengan pegawai di Kementerian dan lembaga lain. Begitu juga Prof. Ari untuk yang punya faktor komorbid, itu kita masukkan semua dalam kategori WFH. Jadi yang WFO ini yang betul-betul kita jamin pegawai tersebut dapat laporan awalnya melalui self-assessment Prof. Sekarang kita lakukan monitoring harian terhadap pegawai yang betul-betul pegawai itu berdasarkan info dari yang pegawai sendiri itu adalah sehat. Jadi mudah-mudahan di Kementerian SDM tidak ada pelonjakan kasus dimana pada awalnya Prof. ada satu, dua, tiga, empat, sampai tujuh orang pegawai kami yang kalau dulu statusnya sebagai PDP ya. Mudah-mudahan dengan data yang terbaru ini tidak akan ada lagi muncul kasus baru. Kemudian ke Pak Jan Budi, dari paparan Bapak ini saya sudah lama sekali tidak ketemu Pak Jan Budi, mungkin Pak Jan sendiri lupa kalau saya adalah murid Bapak juga Pak. Dulu saya pernah mengikuti air indoor quality training dengan Pak Jan Budi. Kalau saya aslinya adalah pegawai dari host yang menyelenggarakan kegiatan ini Pak. Cuma sekarang hijrah menguruskan pegawai. Iya Pak Jan Budi. Pak Jan Budi kalau dari paparan Bapak sepertinya perlu Pak kondisi saat ini menurut saya ini saran Pak. Terutama kalau untuk internal kementerian SDM, Pak Kapus, Pak Laode, kita turunkan tim kita yang ahli di bidang audit bangunan gedung. Ini untuk memberikan masukan ke pimpinan, terutama Bapak Menteri. Bapak Menteri harusnya tindak lanjut untuk penataan sistem tata udara di gedung terutama di Kementerian SDM ini. Karena rata-rata gedung kita gedung tua semua ini. Kalau untuk ruangan pimpinan Pak Jan Budi, seperti ruangan saya, Alhamdulillah sudah ada dipasang apa itu purifier ya. Tapi kalau untuk ruangan staff kan kita juga harus pikirkan staff. Sebenarnya kalau ruangan staff sih belum. Sementara ini kita kayak di aquarium ini Pak Budi. Bapak Jan Budi. Sekarang sudah ada solusinya, Bu. Iya. Itu Pak Kapus saran dari saya mungkin bisa kerjasama dengan Pak Jan Budi, kemudian libatkan teman-teman para ahlinya di bidang audit energi bangunan gedung. Makasih Pak Aperta, sukses selalu untuk BPSDM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Upi. Saya kira tadi itu info ya untuk Pak Ari, Prof. Ari ya, bagaimana kondisi di pegawai kami di Kementerian SDF sendiri. Dan juga mungkin nanti bisa ditelanjuti oleh Pak Kapus kami sendiri, Pak Lawode, terutama dengan Pak Ing. Jan Budi. Saran-saran dari Ibu Upi Jamil terkait dengan, karena memang ini kan Pak Jan Budi sendiri temanya sebenarnya lebih terkait pada konservasi senarai konservasi energi. Tapi mau nggak mau akhirnya menyangkut juga kepada bagaimana sistem pencegahan pengeluaran virus COVID-19 ini di dalam ruangan sendiri. Karena itu memang sangat-sangat terkait kalau udara dibenerin. ...adalah 5-7,5% dari udara supply. Ini tidak cukup. Menurut SRE Task Force untuk penanganan COVID-19 ini minimum adalah 20% daripada fresh air yang harus dimasukkan relatif terhadap udara supply. Katakanlah udara yang disirkulasikan itu adalah 100, maka udara luar yang harus dimasukkan itu adalah 20. Minimum. Kalau misalnya bisa 30, 40, atau 50%, itu akan jauh lebih baik. kebanyakan rata-rata itu range-nya itu dari 0% sampai 7,5% yang ada di gedung-gedung tersebut. Caranya gampang. Untuk mengeceknya itu adalah kita memakai indoor air quality meter. Yaitu kita mengecek pada jumlah orang yang ada di dalam ruangan tersebut cukup banyak, maka kita cek konsentrasi CO2-nya. Apabila konsentrasi CO2-nya itu di atas 80 ppm, maka ini tidak cukup fresh air-nya. Jadi fresh air-nya itu harus di bawah 800 ppm. Kalau bisa mendekati 600 ppm. Ini salah satu cek yang mudah sekali yang kita bisa dilakukan. tetapi pada saat pengecekan jangan sampai tidak ada orang. Itu tidak benar. Orang tetap banyak, full, lalu kita lakukan cek. Apabila CO2 konsentrasinya sudah di bawah 800 ppm, maka fresh air-nya yang dimasukkan itu sudah cukup bagus. Kalau tidak, itu perlu kita menambahkan doas. Lalu yang kedua, mengenai yang sinar ultraviolet C, itu seringkali salah pengertian. Jadi ultraviolet C ini, ini digunakan untuk membunuh virus-virus yang ada di permukaan, tidak untuk membunuh virus-virus yang melayang-melayang di udara, apalagi yang kecepatannya tinggi di dalam ducting. Jadi UVC yang dipasang di AHU itu bukan untuk membunuh virus, tetapi untuk membunuh jamur atau membunuh bakteri yang ada di cooling coil. Jadi jangan sampai salah pengertian. Jadi UVC yang dipasang di AHU bukan untuk membunuh virus yang ada di dalam udara. Kita tahu airborne di sini adalah virus di dalam udara. kita biasanya pasang UVC itu adalah untuk ruang operasi pada saat setelah operasi UVC-nya dinyalakan, tidak ada ruang, jadi ruangannya itu dinding-dindingnya itu di steril. Jadi sekarang yang beredar UVC-UVC yang ada di pasaran itu, itu kita tidak tahu panjang gelombangnya itu berapa. UVC panjang gelombang yang paling efektif menurut riset tahun 30-an itu adalah 254 nanometer. Tetapi riset yang terakhir tahun 2017 itu adalah 222. Nah, UVC yang beredar di sini ini banyak sekali UVC untuk pengecekan daripada uang kertas yang palsu, nah itu adalah bukan UVC, itu adalah UVA. Jadi itu tidak berbahaya. saya harap jawabannya ini bisa bisa menjawab pertanyaan Ibu Antri ya. Antri. Asit. 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 Sorry, sorry. Baik. Terima kasih Pak Senior John Budi ya. Waktunya untuk menjawab ini memang sesuai saran Pak John Budi juga, pada saat pengecekan itu ya ada tahapan yang harus dilakukan. Tidak terlalu kondisi ruangan kosong kali ya. Jadi memang harus diputukan juga orang yang berinteraksi dalam ruangan itu sendiri gitu Pak John Budi ya. Jadi ruangannya itu harus dalam keadaan full jumlah orangnya itu banyak. karena CO2-nya itu kan dikeluarkan sama pernafasan orang. Nah, ini kita mau tahu udara yang dimasukkan itu bisa mendilut daripada CO2-CO2-nya itu enggak. Kalau misalnya dia intinya begini ya. Udara luar dimasukkan itu itu adalah untuk mengencarkan baik itu virus maupun CO2. Jadi kalau misalnya sampai CO2-nya yang virtual. sudah siap. Boleh diangkat jempolnya Bapak-Ibu. Satu ya satu dua tiga. Sekali lagi satu dua tiga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Ijen lab ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pasari. Terima kasih Pak Jendudi. Terima kasih Pak Pertang. Terima kasih Pak Jendudi. Pertanyaannya banyak sebenarnya waktunya cuma sayang ya. Oke deh, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Bapak Narut Sumber, Pak Profesor. kita bisa dikirim pertanyaan-pertanyaannya Pak Berta. Mungkin kita tetap perlu menjawab. Lalu bisa dimasukkan ke SDM ya. Untuk kalau misalnya mereka mau bisa bisa melihat jawabannya. Karena saya saya pikir perlu informasi ini disebarkan banyak sekali yang mereka tidak tahu. Ini yang bagus Pak. Nanti coba kita kumpulkan nanti bisa dijawab baik email baik oleh Pak Jendudi maupun oleh Pak Profesor Ari. Paling kita coba kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu biar langsung dijawab nanti kita akan sampaikan dalam website kita di KTSJ. Kalau misalnya kita punya emailnya mereka pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa membantu untuk jawabin ke mereka sekalian juga bisa di web page SDM Pak. Baik. Supaya bisa dilihat sama yang lain-lain juga. Betul, betul. Nanti kita akan coba recap dulu pertanyaan dengan mereka. Biasanya kan nanti sudah mengirim verifikasi di link untuk evaluasi itu suka mereka menyentuhkan email di sini. Nanti kita sampaikan oleh Panitia nanti. Oke. Makasih Jendlip ya saya ada acara lagi. Makasih Pak. Silahkan-silahkan. Makasih banyak Pak Masari. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Kami ingatkan lagi kepada Bapak Ibu Tanah Energi jangan lupa untuk memfollow dan men-subscribe akun sosial media PPSDM KEBTKE untuk mendapatkan berita-berita update terbaru kami juga update webinar kami selanjutnya. Saya pamit dulu. Iya. Terima kasih Pak John. Tunggu Pak. Makasih Pak John Budi. Tunggu Pak. Tunggu Pak. selamat menikmati